Kembali di channel foto.co.id Saya Budi, dan hari ini kita berada di Pasar Pasar apa ini ya? Pasar ikan Dan kita akan mencoba Nyetrit, nyetrit itu apa? Straight photography, dengan menggunakan Puji Film X Pro 3 ini Dan ya baru mulai langsung Diberaki nama Burung lewat tadi ya Luar biasa sekali Hari ini bakal banyak rejeki kayaknya, bakal banyak dapat surprise Jadi ya harus ikuti kami hari ini Let's go! Ini kan banget Dan dimana Berbi harus bergering Bersambung Tidak Sampai Sampai Bersambung Bersambung Mike Tak Teman-teman, ternyata diberakin burung itu pertanda bagus. Baru satu menit aku udah dapat beberapa foto yang aku suka banget guys. Dan ini emang kayaknya street photographer's dream camera ya. Betul-betul lengkap kalau buatnya street ya. Karena kecil-kecil, terus pang-pangnya innocent gitu guys. Jadi orang gampang bener-bener interaksi dengan kita. Kemudian hal pertama yang aku suka dari kamera ini adalah burst mode-nya ya. Dia bisa up to 11 frames per second. Cepet banget ya, jadi moment tadi nggak ada yang kemiss guys. Aku pakai dari tadi, pakai 11 frames per second. Kayaknya terlalu cepat buat situs seperti ini. Mungkin jadi 5 aja udah cukup ya. Kalau nggak nanti kita kebanyakan file. Hal kedua yang aku suka dari kamera ini adalah film simulation terbarunya. Yaitu classic negative yang aku pakai dari tadi. Wah hasilnya vintage-vintage gimana gitu. Langsung keren. Jadi nggak perlu ngedit lagi. Oke lanjut ya. Oke lanjut ya. Oke lanjut ya. Halo Bang Nang. AC ya. Pokoknya lah hal yang aku suka dari kamera ini. Kok-kokohannya guys. Enak banget handlingnya. Dan terbuat dari titanium guys. Jadi memang ini collectors item banget ya. Ini sampai cucu lu diturun ke cucu lu masih tetap akan bagus. Dan juga ada carbon coatingnya yang anti-scratch. Dan juga estetikanya sangat keren. Oke teman-teman. Ada hal yang agak sedikit mengganggu ya. Dari karena mungkin udah terbiasa dengan Fuji X-T3 dan kamera mirrorless zaman now. Yang ada layar di sini. Jadi kadang aku masih lupa untuk ngintip di viewfinder-nya ya. Tapi ya viewfinder-nya emang dah cash banget. Kamu juga bisa pilih ya. Ada VF yaitu elektroniknya. Atau juga bisa jadi OVF. Atau optical viewfinder. Jadi kita tinggal klik ini. Switch. Tuh. Bisa switch. Dari optical ke elektronik ya. Jadi sangat berguna. Aku sih sukanya pakai EVF ya. Karena aku bisa lihat apa yang langsung ada. Tapi ya sedangkan buat teman-teman luar sana yang sangat fanatik dengan rangefinder atau optical viewfinder. Tetap juga bisa dapatkan itu di sini. Nah. Kembali ke layar tadi ya guys ya. Ada beberapa hal yang mengganggu sih dari flip screen ini ya. Walaupun flip screen-nya dari segi tampilan bagus banget. Sangat responsif. Namun ya flipnya juga bisa sampai sini aja. Jadi kalau foto high angle gitu. Aku nggak bisa lihat apa-apa ya. Sedangkan kalau kayak X-T3 gitu bisa kita lihat. Nah. Jadi tapi ya itu hal kecil yang mengganggu. Tapi kalau dari segi nyetrit. Kan biasanya kita pura-pura. Ala-ala. Gini kan. Nah. Itu masih bisa. Jadi. Momen tetap tertangkap. Dan orang nggak tahu kita mau tertia. Jadi. Nyetritnya dapet nih guys. Oke. Satu hal yang aku suka dari kamera ini adalah. Bracketing di film simulation guys. Jadi kita bisa melihat sekali aja. Langsung menghasilkan tiga JPEG yang beda-beda film simulation-nya ya. Jadi satu kali jepret. Dapat tiga foto dengan warna-warna yang berbeda-beda. Itu. Nanti banget. Nanti kita tinggal pilih aja. Jadi nggak perlu. Bener-bener nggak perlu ngedit lagi. Ya. Ini. Inilah salah satu keunggulan dari penjualan X-Force. Let's go. Itu hal yang aku pernah suka guys adalah. Kita nggak bisa nge-selfie guys. Tuh. Layarnya. Nggak sampai sini ya. Ya. Memang aku ngerti sih. Memang ini. Diciptakan. Segerimikan rupa. Supaya. Kita nggak. Sering-sering lihat. Hasil kita ya guys ya. Atau namanya. Cimping. Biasanya orang sebut. Orang bulan sebut ya. Jadi kita mesti. Eh. Kembali ke. Zaman dulu ya. Dimana. Kita nggak bisa lihat. Atau tahu apa hasilnya. Nanti. Pulang baru kita bisa lihat. Nah itu. Ada. Keseruan tersendirinya lah. Kira-kira gitu. Jadi emang ini. Bukan kamera untuk. Semua orang. Betulnya yang buat fanatik fotografi. Yang ingin merasakan kembali. Rasa-rasa ke zaman dulu. Inilah. Kamera yang tepat buat kamu. Oke. Terus. Nah. Nah. Tapi di belakang. Layar belakangnya ini. Ada uniknya juga guys. Nah. Ini kamu nggak bisa lihat. Eh. Hasil dari foto kamu tadi. Tapi kamu bisa lihat. Film simulation. Dan juga. Settingan-settingan kamera kamu. Tuh. Jadi ya. Ini juga. Asik banget sih. Menambah STK dari kamera ini. Mantap. Emang agak redup sih. Tapi ya. Mungkin buat hemat baterai ya. Jadi. Kalian bisa lihat. Nah. Ini. Mengsimulasikan. Film simulation. Simulasi film simulation. Asik banget. Tuh. Bisa ganti-ganti langsung. Dengan cepat. Jadi memang. Mungkin targetnya ya. Buat teman-teman yang nggak suka ngedit. Dan suka sekali dengan warna-warna Fuji. Nah. Jadi memang ini. Wuuu. Aku suka banget. Nah. Kita kembali ke. Classic Negative. Dari sisi kecepatan. Wah. Ini bisa menyaingi ya. Autofocusnya. Bisa menyaingi. Ini. Fujifilm X3. Kayaknya sama deh. Dari segi sensor. Sama dengan Fujifilm X3. Dari. Processor juga. Dan kecepatan autofocus. Semuanya lengkap guys. Jadi ini memang. Sangat capable. Untuk foto-foto nyetrit ya. Ayo kita berburu. Sedikit tips guys. Aku mau fotoin nih kan. Pemandangan yang begitu. Unik. Tidak indah. Ya indah sedikit lah ya. Tapi banyak sampahnya. Tapi ya. Satu tips. Landscape sedikit nih. Kita perlu. Eee. Foto ada. Foreground ya. Atau sesuatu yang dekat kita. Ya latarnya situ kan. Kalau kita foto. Belakangnya doang. Agak sedikit membosankan. Tapi kalau kita. Tambahkan foreground sedikit. Seperti ini. Eee. Jadinya fotokal yang lebih unik nih guys. Oke. Aku udah cobain semua. Film simulation. Kalian bisa lihat ya. Tetap favoritku. Itu. Dan memang. Itu hanya ada di. Fujifilm X Pro 3. Yaitu. Film simulation terbaru. Klasik. Negatif. Jadi kalau mau. Look tersebut. Wah. Hanya ada di kamera ini. Ya gak berarti ya. Kita gak bisa ngedit. Seperti warna itu ya. Tapi ya. Untuk mendapatkan. Langsung dari kamera itu. Wah. Asik banget. Dan warnanya itu. Kayak langsung kembali ke jaman dulu gitu. Langsung. Yang bermakna. Kata si Tanto. Sebenarnya aku gak fancy. Dengan. Menempatkan. Mata di sini. Karena. Aduh. Om jadi tambah. Berkerut-kerut dimana-mana. Harus gini. Harus gini. Aduh. Capek. Aku udah terbiasa banget dengan. Menggunakan flip screen. Tapi ya. Ada juga sih. Enaknya ya. Nah. Kalau gini. Menyakitkan matamu. Dan kamu takut berkerut. Kamu bisa. Tempel. Pake. Mata kiri ini. Jadi mata kananmu. Tertutup aja. Nah. Tapi ya. Biasanya. Range panel itu. Sengaja ya. Ditetakkan di sebelah kiri sini. Supaya. Saat kamu gini. Mata kirimu. Tetap bisa lihat sana sini. Jadi kamu selalu siap. Untuk foto. Kalau mau foto tinggal. Keripin mata satu. Dan foto. Klik. Oke. Certanya begitu. Menarik juga ya. Kesimpulannya guys. Kamera ini. Buat siapa sih. Menurut saya. Kamera ini. Buat teman-teman luar sana. Yang sangat. Passionate dengan. Fotografi. Perlu punya. Kamera ini. Ini. Nah. Aku udah. Aku tahu nih. Beberapa teman-teman di Makassar. Sampai ada. Klubnya ya. Menggunakan. Kamera. XF series ya. Dan juga ada. Emang. Fan sejati. Fujifilm X Pro. Nah. Fujifilm X Pro 3. Kayaknya. Wajib. Di upgrade ya. Karena ini. Kolektur sangat banget ya. Ini bakal dicari-cari. Sampai puluhan tahun ke depan nih. Wah. Ini mata banget. Dari segi. Kapabilitas. Wah. Semuanya sudah lengkap. Terus. Oke. Bentar. Balik. Balik lagi. Ya. Dari segi kapabilitas. Cepet banget guys. Aku suka banget. Dari segi. Flip screen nya memang. Fuji memang. Berani banget ya. Dia mengeluarkan kamera yang begitu unik. Yang di masa. Zaman now ini. Sangat. Kontroversial. Jadi orang malah nyari. Layar yang paling makin besar. Makin bagus kan. Makin jelas. Makin gampang. Ini malah kita. Diwajibkan. Untuk menggunakan. EVF. Untuk. Tidak melihat. hasil foto-foto kita. Jadi ya. Memang kamera. Bukan untuk semua orang. Tapi buat. Orang yang benar-benar. Passionate dengan fotografi. Buat street photographer. Asik banget. Buat. Portrait. Nah. Kita juga udah. Coba-cobain ya. Pake ini. Untuk foto-foto portrait. Hasilnya seperti ini guys. Gimana. Asik juga ya. Warna classic negative itu. Buat skin tone perempuan. Wah. Mantap banget ya. Oke. Dari segi. Video nih guys. Nah. Kamera ini sebenarnya. Bisa shoot up to. 4K 30p. Jadi. Sangat capable. Bisa hampir. Menyaingi. Puji film X3 ya guys ya. Dari segi. Autofocus nya. Dari segi. Warna-warnanya. Dari segi. Kualitas gambarnya semua. Oke banget. Tapi. Sayangnya ya. Agak dikurangi sih. Gak ada. Gak ada mic input. Gak ada. Headphone input. Dan flip screen nya. Yang susah dipake ya. Kalau buat video. Ini videonya oke banget. Sekarang kita. Coba bikin video cinematic. Di daerah ini aja ya. Jadi. Namanya Andi. Andi Laut. Iya. Kenapa dia panggil Andi Laut. Namanya. Tinggalnya di laut juga. Wah. Luar biasa sekali. Asyik. 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 Senyum senyum. Asyik. Encikan. Asyik. 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 Dan di situ. kami di Instagram at foto.foto.id kalau sudah foto-foto ya dan gunakan hashtag FotoCoin dan juga jangan lupa subscribe channel ini dong. Oke sekian dulu saya Budi sampai jumpa di video berikutnya.